assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi bersama videonya oriju channel oke guys ini lanjut di part yang kedua renovasi daripada pembuatan kamar mandi ataupun tandas kamar mandi untuk masjid ya guys dan ini masih dalam proses pemasangan instalasi pipa paralon untuk pembuangan air daripada kamar mandi masjid nantinya ya guys dan sekarang masih dalam proses untuk pemondasian ataupun pembuatan slup bagian bawah untuk kamar mandi ini guys di sini nggak ada tanah langsung ya guys karena hasil kempuran ataupun merobohkan daripada beton cordak kamar mandi ini sekarang sudah dirobohkan dan hancur jadi semua batu-batu ada di sini guys oke guys lanjut oke guys nah ini dalam proses pembuatan slup bawah sebelum dikasih slup ini diikat bata dulu bagian bawah ini ya guys jadi nanti senang saat memasang slup besinya ya guys dan selepas pemasangan slup besi nanti bisa langsung dicer ya guys ini tandasnya berukuran dua meter kali satu setengah ya guys sekarang dibuat empat tandas yaitu yang sebelah ujung untuk laki-laki dan yang sebelah timur untuk kamar mandi wanita ya guys kemudian disebelahnya lagi tempat wudhu dan depannya ini kolam ya guys untuk jika mau masuk keluar mandi keluar daripada tandas sudah masuk ke dalam kolam ya guys dan baru ke tempat ambil wudhu oke guys lanjut dan untuk slup besinya ini menggunakan besi 8mm dengan tulangan 4 ya guys dengan ukuran bagel 15x8 jadi nanti kalau sudah siap dicer nanti tingginya akan menjadi 20x14 tebal ya guys oke guys lanjut selamat menikmati 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 Oke guys sementara Ini videonya Dan jika teman-teman Mau mengikuti silahkan Ikuti pada part Yang ketiga di video selanjutnya Oke guys assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you again Sampai jumpa